Kasus COVID-19 di Provinsi Banten berhasil ditekan. Dampak kerja keras tersebut terlihat dari beberapa daerah yang saat ini kasus positif COVID-19 sudah mulai menurun. Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi menegaskan penurunan level PPKM dari 3 menjadi 2, bahkan beberapa daerah ada yang level 1. Sedangkan untuk kapasitas bedokupansi rasio saat ini hanya 4 persen dengan tingkat kematian yang sangat rendah di bawah standar. Andika memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dan tidak abai protokol kesehatan. Alhamdulillah kita sempat 95 persen, sekarang cuma 4 persen. Bahkan sempat 98,7 pada saat Juli kemarin. Sekarang kita 4 persen saja, pola kompensi rasio-nya. Terus juga dari angka kematian, kita sekarang di presentasinya di bawah angka rata-rata nasional kita 2 persen. Dalam persiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satgas Pusat. Sementara terkait penambahan siswa dalam pembelajaran tatap muka baru akan dilakukan setelah ada evaluasi rutin per bulan. Karulus Dori, Ori Salfian, Yuli Horisman, JPMTV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.